Halo semua, saya Handra. Pada video ini, kita akan bahas tentang custom field di Deskera. Jadi, kita akan lihat nanti cara setting dan cara inputnya di transaksi. Jadi, custom field itu adalah informasi tambahan yang bisa kita gunakan untuk ditaruh di transaksi dan juga di master data. Jadi, kalau di transaksi, contoh di sini ada di transaksi jual, transaksi beli. Di transaksi jual, misalnya, contoh ada invoice, ada quotation. Di transaksi beli, misalnya, ada bills, ada order. Dan di modul accounting, itu ada expense deposit, debit note, credit note, dan juga journal entry. Nah, di luar dari transaksi, kita juga bisa masukkan si custom field ini ke dalam atau sebagai informasi tambahan di master data. Jadi, contoh di product, di contact, atau di chart of account. Nah, contoh requirement yang bisa dipenuhi oleh custom field ini adalah kalau misalnya di sini perusahaannya memiliki beberapa cabang di mana penjualannya nanti perlu di-track berdasarkan cabang. Jadi, di sini kita bisa buatkan custom field yang namanya cabang. Nah, nanti tipe data dari si custom field ini nanti kita pilih sebagai drop-down. Dan option dari si custom field ini nanti kita isikan nama cabang di perusahaan tersebut. Nah, availability-nya. Jadi, si custom field ini nanti harus bisa dipilih di semua transaksi yang kita perlu tagging cabangnya. Nah, jadi itu kurang lebih contoh requirement untuk yang kita bisa gunakan untuk si custom field. Selain itu juga ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi berdasarkan cabang, berdasarkan profit center, dan juga atau berdasarkan proyek. Dan apabila kita perlu lihat expense-expense berdasarkan department, dan juga informasi tambahan yang perlu kita tampilkan di dokumen printout seperti di invoice penjualan atau di purchase order. Jadi, info tambahan ini kita bisa kategorikan menjadi dua. Ada yang sifatnya di line level, ada yang sifatnya di global level. Jadi, kalau line level itu maksudnya adalah informasi tambahan yang kita isikan di baris produk di transaksi tersebut. Jadi, kalau misalnya ini transaksi sales invoice, berarti untuk masing-masing produk yang kita jual itu kita perlu isikan informasi tambahannya. Nah, begitu juga kalau misalnya ada global custom field. Jadi, global custom field, contoh use case-nya itu adalah misalnya dalam setiap invoice penjualan itu kita perlu tampilkan cabang mana yang menerbitkan invoice tersebut. Jadi, kita perlu tahu di invoice yang dicetak itu dari cabangnya mana. Nah, itu si informasi cabangnya kita tadi sudah dikategorikan sebagai custom field. Nah, nanti di transaksi kita tinggal pilih di global custom field-nya. Jadi, nanti si custom field ini kita bisa tampilkan di dokumen template. Nah, itu untuk penjelasannya. Kita mungkin langsung masuk ke deskera. Jadi, pertama menu setting. Jadi, cara settingnya ada di menu setting di sini. Terus kita masuk ke custom field. Dan di sini akan muncul daftar custom field yang sudah kita buatkan. Jadi, contoh di sini ada department, ada cabang, ada rate, ada currency, contact info. Nah, jadi ini informasi tambahan yang kita bisa daftarkan. Ini contoh-contohnya ya. Jadi, kita bisa buat baru. Di sini jenis-jenis tipe data yang tadi saya sudah sempat jelaskan. Jadi, kita bisa kelompokkan sebagai, kita bisa define dia sebagai text box, sebagai number, atau sebagai drop-down menu. Nah, contoh kalau misalnya drop-down menu, nanti di bagian bawah di sini akan ada pilihan untuk menambah isiannya ya. Jadi, kalau misalnya tadi cabang, berarti di sini kita masukkan nama cabangnya. Kalau kita mau masukkan proyek misalnya, berarti di sini harus dimasukkan nama proyeknya. Nah, jadi itu untuk, ini cara settingnya ya. Dan di tab berikutnya ada namanya availability. Di availability di sini kita bisa pilih, kita mau tampilkan custom field ini di modul mana saja. Jadi, ini kita tinggal centang-centangin saja. Terus, begitu sudah kita lengkapin, nanti kita tinggal klik tombol create-nya. Saya akan coba perlihatkan untuk settingan yang sudah dibuat ya. Jadi, contoh di sini ada cabang. Jadi, ada custom field cabang. Tipenya adalah drop-down menu, multiple selection drop-down. Dan isiannya di sini ada, yang pertama ada Central Park, Sunine City, Taman Anggrek. By default nanti, optionnya itu akan otomatis disorting berdasarkan abjad ya. Jadi, nanti dia akan langsung otomatis disorting berdasarkan abjad. Nah, jadi ini adalah settingan si custom field cabang. Dan di availability-nya kita bisa lihat di sini, di-tagging ke semua modul transaksi. Jadi, journal entry, deposit, credit note, invoice, bill, PO, terus juga quotation, debit note, dan juga expense. Nah, ini availability-nya kita tinggal centang-centangin saja. Terus, kalau misalnya sudah selesai kita lengkapin, kita tinggal klik tombol save changes-nya. Jadi, itu di menu setting-nya. Begitu setting sudah selesai, nanti kita bisa langsung isikan, atau kita langsung buat transaksi. Jadi, contoh di sini saya akan buatkan satu invoice. Nah, kita bisa lihat di kanan atas ini ada pilihan global custom field. Nah, untuk line level custom field itu pilihnya di titik tiga di masing-masing line-nya ya, di masing-masing baris produknya. Jadi, contoh di sini saya akan buat transaksi jual untuk Handra. Dan saya jual jasa misalnya ke Handra. harganya misalnya Rp. 500.000. Dan di sini kita bisa pilih si custom field-nya. Contoh, yang menerbitkan invoice ini dari cabang Senen City. Saya klik save. Terus, oke ini sudah cukup. Saya klik tombol save lagi. Nah, nanti invoice-nya akan langsung ter-create. Dan kita bisa lihat ya, di titik tiga ini ada pilihan namanya view custom field. Kita bisa lihat cabangnya itu di input untuk cabang Senen City. Nah, selain itu juga di sini ada keterangan untuk line level custom field-nya dan global level custom field-nya. Jadi, informasi ini nanti kita bisa pilih, kita bisa tampilkan di dokumen template. Nah, untuk cara menampilkannya, nanti Bapak-Ibu bisa refer ke link di deskripsi ya. Jadi, di situ ada link YouTube. Saya pernah buatkan untuk cara menampilkan line level custom field di dokumen template. Jadi, nanti bisa dipelajarin di link YouTube yang itu. Nah, lanjut. Jadi, ini cara untuk melihat custom field-nya per masing-masing transaksi. Kalau misalnya kita mau filter, kita mau lihat ada berapa banyak dokumen yang sudah kita buat untuk custom field tersebut. Jadi, contoh di sini saya pilih Senen City, terus saya klik save. Nanti akan muncul invoice yang sudah saya buatkan yang custom field cabangnya di tagging ke Senen City. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk filtering-nya. Nah, di transaksi beli juga sama ya. Jadi, di transaksi beli, di bills, di kanan atas pasti ada pilihan untuk memasukkan custom field-nya. Nah, berikut juga di accounting. Di accounting, pada saat kita buat expense, nanti di sini ada pilihan untuk more field. Jadi, kita bisa klik si more field-nya. Terus, nanti tinggal dipilih kita mau tagging untuk custom field yang mana. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk cara setting dan cara isi custom field-nya di transaksi. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga membantu.